lo jadi pengusaha harus mikirin orang lain dulu karyawan lo harus digaji dulu ya, bisnismu harus berjalan supaya karyawan lo terus dapet gaji dan lain-lain gitu gak bisa lo, oh gue ambil dulu deh bawa kantong gue dulu, gak bisa kalau lo jadi pengusaha mentalnya egois, bisnis lo gak akan jalan lo gak sayang sama karyawan lo bisnis lo gak akan berkembang ya, kuncinya di kamu harus sayang karena lo gak bisa kerja sendiri tanpa bantuan orang lain harus, gak, bukan pilihan oh, sayang sama karyawan apa, karyawan yang sayang perusahaan atau perusahaan yang sayang karyawan jawabannya tidak bisa dibantah lagi perusahaan sayang sama karyawan nanti kalau lo udah sayang sama karyawan dia akan kerja dengan sepenuh hati kalaupun lo udah sayangi itu karyawan dan dia menyakitimu yang tadi, balik omongan saya yang tadi percayalah, setiap kejadian yang Allah izinkan hadir di kehidupan kita semua ada manfaatnya semua ada paedahnya, titik